Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di video kali ini Saya akan Review Camping gear, outdoor gear baru saya Dari brand Go Summer Gear Twin Tup Saya lagi solo hiking dan pastinya camping Dan kali ini Saya mau Mencoba, camping kali ini Pake tarp ya, atau flysheet Kalau di Indonesia sebutannya ya Ini saya sebutnya tarp Ini dari brand Go Summer Gear Twin Tup, ya ini tarp Yang memakai Trekking pole seperti ini ya Ini hanya tarp Dan untuk Pasaknya, ada yang ini Saya sudah sediain ya pasaknya Atau packnya Dari brand Seeds Moon Design lah, ada beberapa pasak Yang ada disini Dan pastinya kalau pake Tarp ya Itu harus pake Ground Seed ya Atau Footprint Footprint atau Ground Seednya Saya pake dari Bahan Tyvek ya Ini buat solo ya Buat sendiri Ground Seednya Saya pilih Tyvek Karena Karena sekarang masih musim hujan Menurut saya bahan Tyvek ini lebih bagus ya Dibanding bahan Polycrow Secara kekuatannya lebih bagus yang Tyvek Ya walaupun sedikit lebih berat ya Bahan Tyvek ini Tapi saya saat ini Menggunakan bahan Tyvek ini Untuk Alas tidur ya Untuk alas sleeping pad atau matrasnya Ya udah Langsung aja Saya coba ya Setup Pemasangan Seperti apa Tarp atau Flysheet Dari brand Gossamer Gear Twin Tup ini Ini dia ya Gossamer Gear Twin Tup Ini sangat Compact sekali ya Ini panjangnya Kurang lebih sekitar 25 cm Atau 20 cm Ini dan ini masih bisa dipress lagi Mungkin ini panjangnya sekitar 15 atau 20 cm Dan untuk Diameternya Ini sekitar 10 cm Dan beratnya sekitar 250 gram aja ya Sangat ringan Dan pastinya ini Tup Waterproof ya Gossamer Gear Tup Tup Untuk pasaknya Atau peksnya Saya simpan di wadah Dari Gossamer Gear ini Ini bahannya Tyvek ya Saya bawa beberapa pasak Yang saya pakai Nantinya sih pasak Dari brand Six Moon Design ini ya Ini pasak Bahan aluminium Ini saya bawa Ada 6 sih Yang Six Moon Design Yang ini Dan tadi ini ya Ini adalah Ground seatnya Tyvek Ya Kurang lebih panjangnya Sekitar 1,9 meter Lebarnya kurang lebih 60 cm Ini lubang Buat di Pol ya Atau tracking pol Buat dimasukin ya Dan Ini tali Guyline nya Sudah dapat Ini buat ngecanginnya Jadi tinggal ditarik Seperti ini Dan di tiap sisinya Sudah dapat Guyline ya Atau tali Buat Pasaknya Atau peksnya Dan yang Buat lubang tracking pol Ini cuma ada 2 ya Di depan Dan di Belakang sana Jadi buat 2 tracking pol Atau 2 pol ya Atau 2 tiang Ini tadi ya Buat di sisi Kiri dan kanannya Ada guyline Atau tali ya Dan ini buat ngecanginnya Tinggal ditarik Seperti ini Dan ini Lubang buat Diletakin Pasaknya ya Dan untuk logo Go Summer Gear nya Ada di sebelah kiri Dan kanan Seperti ini Logo Go Summer Gear nya Keren ya Pertama-tama Pasang dulu Pasaknya ya Di setiap sisinya Berarti ada 6 pasaknya 6 sisi Di bagian kiri dan kanan Untuk tengahnya itu terakhir Pemasangan pasaknya Pasang dulu untuk trekking pole bagian belakangnya ini ini tingginya sekitar 80 cm bagian depan trekking polnya yang paling tinggi ya yang paling panjang ini sekitar 130 cm tingginya jadi saat saya duduk pun ini masih aman ya kepala jadi pengen pinggirnya kalau di tengah-tengahnya sih masih aman kepala gak kena karena ini masih aman jadi ini ditinggikan lagi sekitar 135 cm masih oke sih atas 140 cm ya cuma kalau makin tinggi nanti bagian pinggir-pinggirnya bagian kiri dan kanannya itu jadi anginnya itu akan lebih banyak masuk ya karena pastinya akan lebih terbuka lebar bagian pinggir-pinggirnya ini ketika si trekking polnya ini ditinggikan lagi jadi menurut saya 130 atau 135 cm di trekking pol ini masih oke sih masih nyaman buat dipakai ya jadi seperti ini ya set up ketika gusamber gear twin tab sudah terpasang ya untuk bagian trekking polnya memang seperti ini modelnya itu trekking polnya yang depan ya tingginya itu 130 cm 130-35 cm dan yang untuk di belakangnya itu trekking pol yang belakang itu lebih pendek pendeknya itu tingginya itu sekitar 80 atau 70 cm ya memang modelnya seperti ini tabnya jadi bagian depannya tinggi bagian belakangnya lebih pendek dan yang ini set up pemasangan ketika gusamber gear twin tabnya di bagian belakang trekking polnya itu dilepas ya jadi nggak pakai trekking pol jadi bagian belakangnya itu tertutup semua ya jadi otomatis angin pun nggak begitu banyak masuk dan lebih sempit sih jadinya sih ya dan dipakai solo pun masih bisa sih dipakai sendiri atau berdua ya cuma terbatas aja ruangan di belakangnya tapi ini salah satu alternatif biar angin dari bagian belakang nggak masuk ya dan yang ini set up pemasangan trekking pol dengan tinggi yang sama ya depan 130 cm dan belakang 130 cm agak aneh sih bentuknya kan ya pinggirnya juga ya terbuka lebar kiri kanannya jadi angin lebih banyak masuk tapi ini lebih lega sih ya jadi bisa dipakai buat pastinya dua orang dengan lega ya empat orang mungkin bisa aja sih ya dan pasti kelebihannya ya bagian kepala lebih enak aja sih lebih tinggi ya ya jadi seperti ini set up pemasangan gosamber gear twin tub bagian sampingnya bagian kanannya dan bagian atasnya itu ya trekking polnya itu 130 cm dan lebih rendah ke bawah itu trekking polnya di 80 cm kurang lebih tampak depan dari gosamber gear twin tub seperti ini ya dan tampak belakang dari gosamber gear twin tub ini seperti ini ini trekking polnya yang tingginya sekitar 70 atau 80 cm ya ya ini tampak bagian belakangnya samping belakang ya akhirnya selesai juga ya set up pemasangan gosamber gear twin tub ini dan ya seperti inilah ketika sudah terset up ya terpasang semuanya ada sleepingnya buat tidurnya alas all-round fit sleeping pad matras ya sleeping bag dan ini saya kasih yang orang itu ada sol sol light beauty ya biar rindunginnya bisa dapat nanti saat hujan lebat itu lebih melindungi saya saat tidur ya karena itu light beauty deadisol itu bahannya waterproof dan saya tambahin net ini ya net dengan tali yang sudah saya pasang letasnya ini ya net atau anti nyamuk ini ya biar saat malam terlindungi dari serangga atau nyamuk yang mengganggu dan menurut saya sih net ini wajib sih ada ya biar tidur pun lebih nyaman gitu ya jadi seperti ini aja set up pemasangan pusat bergear twin top ini ya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton